hai hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya baik nampaknya kurang semangat ini ya coba sekali lagi ah ibu-ibu yang paling belakang coba kompak dengan yang paling depan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tentunya tadi sudah dibuka sama Bupa Haji Ujai selaku koordinator Dialis Rama Provinsi Jawa Barat dan Alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini hari Ahad tanggal 15 Desember 2019 atau bertepatan dengan tanggal 18 Rp1441 Hijriya kita bertemu lagi tentunya di rutinan kita ya di pengajian Dialis Rama para muda grup di sini di Masjid Radatul Irfan kawasan jalur Sukabumi kumahada ramang Bapak Ibu sadayana Alhamdulillah Sukabumi te usumunawan enate Paji hujan sami serang Bandung sami rata berarti nya banjir tuh banjir tuh ya baik tentunya Alhamdulillah di kesempatan sehar ini kita ketemu lagi di acara kita pengajian Dialis Rama para muda di sini sudah banyak sekali yang hadir juga dari berbagai penjuru Sukabumi ya kawasan Cengang tadi saya masih lihat di mana Cengang ada Cengang Oh iya Pak Teguh Sofian separa kanca ini ya ada pakatnya sadir nggak izin Oke ibu-ibu Cengang ada ibu-ibu Ibu Rodiah mana ayah Oh ya siapa lagi kawasan lagi nih apa lumayan hadir Kang Ian ayah hadir ogenya Pak Apon siapa lagi sebelah sana Pak Admi ada lagi ujung sana mana tuh ya ada di sini siapa lagi dari kawasan mana Kang Deni ya Pak Epe Pak Ece hadir juga Hatur Nuhun ini ada ibu-ibunya juga Alhamdulillah sebenarnya tadi sudah pada mau fix berangkat tadi yang daripada larang cabali namun ada suatu kendala jadi nggak bisa hadir satu bis itu ya saya juga tadi langsung saja Nabi yang di obipen Alhamdulillah dan tentunya lah kita harus lebih semangat lagi walaupun nah disini agak-agak cuaca ya tadi tem mau hujan tapi enggak Alhamdulillah ya Harudangnya sukabimita ternyata disini teh tapi kita akan segera menyimak bersama-sama ini tausiyah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin nah di Ramama Pak Haji nya jantan Gantos enamatnya ABOG jantan asalnya Jerry Rama Firdaus jantan Rama Jerry Firdaus sekarang juga Pak Ustadz sama juga Bapak Ustadz Rama Asep Rohidin ini jadi ketentuan dari owner kita itu ya dirubah katanya Allah nah dan tapi seperti biasa kalau disini biasa tagline kita kalau semua sudah denger drama ngapain denger yang lain yuah Rama ngaji ya bukan Nah itu di radio ya Pak Salim ya nah begitu Oke di kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang sodako sumber kekayaan umat Islam sudah pada pegang peta kopiannya semuanya sudah Insyaallah kalau nanti di sesi kedua kita akan adakan dialog interaktif seperti biasa tunjuk tangan yang ingin bertanya seputar tema atau di luar tema juga silahkan ya ini yang kemarin juga usia akan gitu tuh yang kemarinnya hadir ya semangat sekali yang mualapte ya betul kalau nggak salah Alhamdulillah hadir ya terima kasih namanya siapa Kang Kang Alvin ya baik sudah dipersiapkan pertanyaannya nanti siap ya oke kalau begitu ya waktu gitu Jerry Rama Pirdaus eh Rama Jerry Pirdaus ya nanti baik-baik lagi selepas kita menyaksikan bersama-sama tausia bersama narasumber kita Bapak Ustadz Rama Asyapur Hidin kalau begitu coba semangatnya sekali lagi kalau semua sudah denger drama ngapain denger yang lain yuah Rama ngaji langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Rama Asyapur Hidin silahkan postet Halo cek Bismillah Silah Silah Halo Bismillah indah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udu billah min syurga ampusina wa min sya'ati amalina mayyah dillahu falamudin lalah wa mayyuddil falahadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli muhammadin kamasalli ta'ala ahli ibrahim innaka hamidu majid faya ayu alhadirun rahimakumullah ittaqullah haqqatu qadihi wa tamusina illa wa antum muslimun amma ba'd wa qulallahu ta'ala fir'anil karim ma'udu billahi min sya'atan rajim masul ladhina yunfiquna amwalahum fisa bilillah kama sehabatin ambatan sema'asanabil fi kulli sumbulatin miyatu habbah wa allahu wa syu'adim alhamdulillah kersana bapak ketua koordinator dialis ramah para munefem Provinsi Jawa Barat bapak cuci bersama para sebu para kiai para adim ulama pimpinan monopi santren DKM DKM Masjid tokoh wilayah daerah para koordinator dialis seluruh kota, kaupaten, kecamatan, bahkan setiap desa di wilayah Jawa Barat yang hadir ibu-ibu dalam bangku sehat bu alhamdulillah seondangan hajat nanti punya alhamdulillah dari Bandung bis sudah disiapkan ada trouble pak satu bis tidak bisa berangkat Allah menaktirkan saya mampir dulu ke MGU mekarjaya utama bisbar wisata upahan ibu-ibu terus dangdos terus gadulis terus marasa terus nimel terus angkat saya sampaikan insyaallah pahala mahatas dugi kalaupun gak sampaikan Allah menaktirkan tidak berangkat ke Sukabumi memadati mencintra untuk irfan ini tapi insyaallah mereka sudah niat dengan kuat namun Allah menaktirkan lain mudah-mudahan bulan depan kita bisa sama-sama hadir lagi tadi saya sampaikan pada Pak Ketua Koordinator silahkan musyawarahkan tahun payun bu tahun payun ya Januari kita akan ada sebagai dakwah ke pengandaran ahad keempat ya berangkat tanggal 25 hari Sabtu pulang hari ahad tanggal 26 berarti KDI untuk bulan Januari diadihkan ke pengandaran nah terus ngaji kita disini dipersinahkan ahad ke satu jelas belah besti biasa apakah ahad ketiga biasa juga memang gak siap nanti ahad ke satu ketiga langsung ke pengandaran apakah ahad ketiga menghemat waktu-waktu biaya dan sebagainya langsung aja ke pengandaran yang rakin ke Bapak Ketua hadirin rahmatullah ada materi yang saya sampaikan oh iya sebelumnya informasi pada Umrah mohon doanya insyaAllah kita akan kembali berangkat setelah sukses bersama Pak Apun dan para jemaah waktu bulan Oktober kemarin 28 Oktober berangkat ke Tanah Suci kita akan berangkat lagi bulan Desember ini Pak tepatnya Rabu tanggal 25 Desember berangkat dari DM Bahta Sholat Duhur selama 12 hari kembali ke DM tanggal 5 Januari Pak Kiai ya ambillah ayah wakil untuk ini Pak Kiai terima kasih damang sehat doakan kusah dayana nah keberangkatan berikutnya ini Bu ambillah kita sudah berhasil lobby baik dengan trepel untuk keberangkatan bulan Maret tanggal 24 Maret murah Bu kalau sekarang Desember mahal 29,9 juta karena kena cas kenaikan dari Saudia sekarang sudah diperhitungkan tidak ada lagi pembayaran yang lain all in semuanya 24,7 juta rupiah untuk keberangkatan bulan Maret ya nanti ada lagi bulan sawal atau tanggal 27 Mei jadi Dufitri Alhamdulillah tahun depan sepakat Pak jatuh tanggal 1 sawal 14.41 sepakat se-dunia ya kalender kita itu tanggal 24 Mei nah tanggal 4 sawalnya ya lebaran terus lebaran Pak Dinten Pak tidak terbang lagi kebiasanya Pak di Mekah itu kalau sawal kosong Pak mesin haram itu kosong Pak relatif kosong silahkan biayanya sama nanti silahkan melalui Bapak Koinator kita Pak Jujey atau kepada langsung boleh silahkan daftar segera untuk bulan Maret ini insya Allah mohon doa kita sudah booking sheet 300 jamaah sakapalin untuk sawal juga insya Allah kita booking sheet 300 jamaah nah selesai kita untuk segera meneriskan da'wah dulu kita bilang 2 tahun marian kami pulang di Mekah oh halo 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 alhamdulillah saya berpikir cepat Pak tong 2 tahun dilatih 1 tahun beres dem ya alhamdulillah mudah-mudahan Pak ya mudah-mudahan Allah akan rezeki sekarang proyek kita sedang di grup sedang membuat pagar depan ya modelnya model pagar masjid nabawi di Madinah 30 meter panjangnya tingginya 2 meter setengah biayanya 68 juta rupiah sudah kita panjar DP 30 juta insya Allah selesai akhir tahun ini bulan ini selesai mudah-mudahan Januari kesana sudah wow insya Allah sedang dipercepat ini baik terima kasih wakaf untuk pekuburan alhamdulillah terima kasih kami sudah menerima dari berapa hamba Allah juga itu terima kasih silahkan nanti dikumpulkan saja jajak mulhan kathira Allah masjid diselian tema tausia kita hari ini sodakos sumber kekayaan umat Islam tema ini pak bukan cuma sudah dikaji tapi harus dilaksanakan ini mestinya 4 kali pertemuan pak tema ini di radio sudah pull 4 kali tapi kan ya 10 menit 10 menit yang sudah pull itu di Betu Mutakit dan kemarin hari Sabtu sudah action terus di DM tadi pagi subuh sudah action nah ini 4 kali pertemuan kita press menjadi 1 kali pertemuan 45 menit mudah-mudahan selesai saya menyampaikan materi ini mungkin dengan agak cepat nanti tapi ada protokol yang lengkap dan nanti pertemuan kelima ya mestinya pak 4 pertemuan teori dalil dalil pendekatan akliah akliah fakta sejarah dan sebagainya ini berakhir keulama nanti kejamah sampaikan juga ada lima poin ya A B C D E itu itu artinya 5 kali pertemuan ya 5 kali pertemuan nah karena ini pertemuannya mahal sebulan sekali pak mahal itu yang yang di kelima bulan belum tentu usia kita sampai lima bulan nah langsung action apa actionnya nanti insyaallah kita akan banjir dengan dana insyaallah namakullah tapi saya perlu menyampaikan prolog sebelum menyampaikan tema ini ya semua ahli sejarah dunia yang jujur pak kan ada ahli sejarah yang dipesan wedaya jadi kesimpulan sejarahnya itu penelitiannya gimana pesanan yang saya maksud ini ahli sejarah yang jujur baik mereka muslim maupun mereka non muslim lebar sekuler dan sebagainya tapi secara disiplin keilmuan mereka jujur mengatakan A ya A B ya B sampai pada kesimpulan bahwa di dunia ini tidak pernah terjadi ada satu komunitas masyarakat yang nanya manusia yang sampai pada tingkat keamanan yang seaman amannya tingkat kehidupan manusia yang sampai pada tingkatan makmur semakmur makmurnya tidak ada lagi peminta minta tidak lagi pengemis pintu rumah tidak usah dijaga dikunci bahkan pintu presidennya waktu itu jangankan dijaga terdikunci kunci acan 24 jam non-stop siang dan malam siapapun masyarakatnya umatnya boleh masuk tanpa harus melalui birokrasi penjagaan dan sebagainya hebat saya musim dilanjutkan ibu takut lupa kita live bu ini di dua jalur satu radio dm dotnet dotcom yang kedua maaf dotnet radio dm dotnet yang kedua live di FB Facebook KBIH Darul Mutakin kasih tau anak-anak teman-teman kita biar ikut ngaji gak hadir kesini di belan bumi manapun mereka bisa lihat kita dengar kita di KBIH FB KBIH Darul Mutakin ini bu coba ya saya coba klik ini FB nya bu nah ibu kalau siaran klik di FB Jainal Mulyana ini kalau saya siaran dengan Kang J Kang Jerry live di FB Jainal Mulyana ini bu ini yang kemarin nih ada bu ya Tuh bu Tuh Ibu ya Ibu tidak hanya bisa lihat suara tapi bisa lihat gambar dan ini no problem kalaupun di ramai FM tidak bunyi herla tidak bunyi Bapak tetap bisa menyaksikan kita jadi bikin dulu Facebook Facebook klik saja Jainal Mulyana keluar ini langsung ini ini sengaja salah satu siasat kita untuk memperluas dakwah kita radio itu terbatas Pak mahal lagi kan Facebook gratis Pak Bapak bisa punya WP di rumah dimanapun bisa amin baik sobat dialis ramah peramudah mudah mudah-mudahan doa kita di hijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin coba lihat siapa yang bertanya nah sekarang di KBIH Darul Mutakin Pak ini ini live kita ditonton oleh 1800 diikuti oleh 1800 Alhamdulillah ini Pak nah sekarang di KBIH Darul Mutakin Pak nih Pak terima kasih kita ditonton oleh misbah Gusmana yang nyimak sekarang Denny Danieleka orang mana ya dan yang lainnya eh ya Bu ya kakak Denny udah dapet ini di share ke anak-anak kita sudah kita di seluruh dunia Pak biar menonton ini Bapak nge-share ke 100 orang pahalanya 100 plus 1 Bapak di 1-1 siapa ngajak kepada kebaikan di alhamdulillah pahala sebanyak orang yang ikuti kebaikan yang kita ajak kenapa tidak media ini gunakan hidup ibadah baik Pak ya kita kembali ke Rodul aduh aduh waktunya yang mepet nah pada zaman siapakah manusia sampai tingkat keamanan kekayaan yang berlimpah yaitu pada zaman Nabi kita mulia Nabi Muhammad Rasulullah salallahu salam dan Kulafu Rasidin Selepas itu umat islam masih di atas tapi udah saya puncaknya menukik menukik dan sampai hari ini yang digamalkan Nabi Rasulullah salam umat islam seperti sehidang makanan yang ada di meja ini sudah kita bahas ya dimana tiap sudut itu orang-orang lapar siap untuk melahap dan merebut makan itu sahabat nanya ya Rasulullah apakah nanti umatmu itu jumlah sedikit karena minoritas lantas menjadi bulan-bulanan umat lain yang mayoritas olah balhia aksar bukan sedikit umatku nanti bahkan umat yang paling banyak jumlah naung kualitatifnya atau bahan seperti buih di atas ayol adikullah nah pertanyaan berikutnya dengan apakah Rasulullah salam mengangkat umat islam yang yang hebat yang aman yang mabur tidak ada lagi kecuali dengan Al-Quranul Karim beliau bersabda dengan kitab inilah Allah akan mengangkat satu kaum dan dengan kitab ini pula Allah akan mencampakkan satu mahuwa kitab Al-Quranul Karim nah Al-Quran yang Nabi pegang yang para sahabat dulu baca sama dengan Al-Quran yang kita baca hari ini jumlahnya 30 juta 114 surat loh kalau sama kenapa Al-Quran bisa menjangkau mengangkat umat islam halo asal kuang jelas suara ini ya halo 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 bisa omike ya oke kabel aja ya oke kabel aja lah kabel aja coba ya coba ya halo halo ya pertanyaannya kenapa kau dulu dengan Al-Quran Rasulullah s.a.m. bampu berhasil untuk mengangkat umat islam nah sekarang tidak kesalahannya tentu saya tanya apa mana yang salahnya Al-Quran-nya apa manusianya lalu Al-Quran-nya atau manusia yang salah manusianya apa Al-Hijjir 15 ayat 9 sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Zikra yaitu Al-Quran dan kami pula yang benar-benar akan memelihara Al-Quran sampai menggiamah kesalahannya bukan pada Al-Quran tapi pada umat manusia dimana kesalahannya ini pak saya runtut ya runtut menjelasannya biar jelas dimana kesalahannya kesalahannya ada pada sikap umat manusia terhadap Al-Quran sikap manusia terhadap Al-Quran itu kesalahannya ya lalu ya wireless saja bagus ada lima sikap pak sikap muslim terhadap Al-Quran ini sudah disampaikan pak saya bagi tonton ada yang masih ingat sikap muslim terhadap Al-Quran satu mengimani Al-Quran dua mengamalkan maaf mengilmui Al-Quran tiga mengamalkan Al-Quran empat mendakwakan Al-Quran lima membela Al-Quran ya kita diapalkan capai tidak usah biasa esai apal ganjang boho ya ya kenalah nah kelima sikap ini pada masa Nabi SAW betul-betul dilaksanakan pertama Al-Quran diimani betul diimani yang kedua Al-Quran diilmui dipelajari yang ketiga Al-Quran diamalkan ini yang susah orang diamalkan kemudian didakwakan orang didakwakan dibela sekarang umat Islam terhadap Al-Quran lima sikap ini belum dilaksanakan pak ironisnya masih ada kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai azimat mudah-mudian di sini tidak ada ya Al-Quran di taplok-taplok Al-Baqarah 255 naun tah di kamar taploken di kios di warung taploken di lawang kacahi taploken naun jang nyeng larjurig halo atau dibesukan ke sangku ke loket jakin isim naun bila ada lagi tingkat yang lebih tinggi Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan dipamerkan show dipublikasikan dilombakan dapat hadiah selesai belum ada lombak mengamalkan Al-Quran di kita ini bahkan ketika ada umat Islam yang bertutup istiqomah membaca mengimani mengilmui mengamalkan Al-Quran diculigai Islam naun lucu ya umat Islam yang memperjai Al-Quran mengilmui Al-Quran mengamalkan Al-Quran kalau diculigai nah tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya umat Islam ini betul-betul memiliki lima sikap kepada Al-Quran mengimani mengilmui mengamalkan mendakwahkan membela nah Rasulullah dan prasabatnya mampu mengangkat kaum muslim ya'luwala'iyu'alayhi umat yang terhormat umat yang luar biasa menguasai dunia waktu itu keamanan ekonomi luar biasa jangan lupa bukan susah mencari orang yang berinfak bersudakoh sabaliknya susah mencari orang yang yang mau menerima infak bersudakoh subhanallah nah dengan apa dengan Al-Quran salah satu ajaran yang ada dalam Al-Quran tentang bab bersudakoh adalah bersudakoh salah satu ajaran yang diamalkan Nabi s.a.w. adalah tentang sodakoh nah kita akan bedah sodakoh sekarang pak selian saya tulis sodakoh adalah sumber kekayaan saya di google belum menemukan yang berani menulis tema ini saya tulis tema ini tentu gak sembarangan pak betul-betul hasil penelitian sejarah pendalaman dari nakliah kuan dan sunah pendapat sekian para alim ulama dan bukti di beberapa negara islam yang sudah mengamalkan konsep sodakoh hasilnya mereka menjadi negara makmur ya kalau kita hitung-hitungan angka pak siapkan kalkulatornya handphone program katanya setan anak muda kita buktikan ya umat islam pada masa rasul itu hanya puluhan ribu tapi bisa menguasai dunia sampai ke persia sampai ke andalus sampai ke spanyol sampai ke cina Allah wa akbar sampai ke uni soviet kendaraan tercanggih cuma kuda umat islam negeri ini insyaallah kurang lebih lebih dari 200 jiwa gitu umat islam puluhan ribu saja dengan konsep sodakoh ini mampu menjaga umat terkaya di dunia mestinya begitu pak kalau hitung-hitungan angka mestinya umat islam di negeri ini yang jumlahnya mayoritas terbesar di seluruh dunia kita harus menjadi umat yang terkaya bangsa yang bukan meminjam tapi meminjamkan kepada orang lain emang saya gak perlu lagi bicara pajak pak gak perlu kalau konsep sodakoh dalam Al-Quran betul-betul dilaksanakan seperti pada masa baginda rasul walaupun kaget ya ustaz betul betul yuk kita buktikan pak kita belum bahas materi pak ya ini prolog dulu ini perlu keseriusan yang banget pak ini konsep yang saya sampaikan ini adalah konsep nanti amalkan dimercit minimal dimercit aja komunitas masing-masing aja buktikan pak 40 hari apa hasilnya saya bermulai sabtu kemarin baru satu hari di Baitu Muntahkin baru satu hari Alhamdulillah amplop di meja biasanya dua tiga banyak sekali setelah paham iselian sunakoh sumber kekayaan umat islam artinya gini yang saya maksud dalam tema ini kita ini umat islam ini dijadikan oleh Allah umat yang paling kaya Allah menciptakan bumi langit dan segala isinya itu hakikatnya untuk kita orang yang beriman yang lain kontrak pak yang lain nyewa nebeng mestinya pribumi yang harus menghak mengklaim menguasai dunia orang yang beriman yang lain nebeng umat ini apa kenyataannya dibulang dibulang ya kopi helah pak tenang pak isinilah ini lihat waktu pak akan selesai baik dari selaku ini pak umat islam punya dana tahunan punya sumber dana musiman ada sumber dana bulanan ada sumber dana pekan saya gak bilang saya wanti-wanti untuk tidak menyebut minggu pak kenapa minggu ahad per pekan ada sumber dana harian ada sumber dana lima kali sehari ada sumber dana setiap jam bahkan setiap saat dan itu terus setiap hari setiap malam dana itu terus mengalir oke kita mulai dana tahunan hadis buhari rasul telah memfagdukan kepada setiap umat islam untuk membay jakatul fitri banyaknya satu kurang lebih 2,5 kilogram coba komputernya klik 2,5 per orang pak siapa yang wajibkan anak kecil bayi yang bau lahir saja kena wajib jakatul fitri jakat pun tidak jakatul fitri kena wazakar wawunsa laki perempuan yang kecil yang dewasa aki-aki ini ini wajib jakatul fitri ini sumbernya ketika hari haidul fitri dia bisa makan dia bisa minum punya lebih beras itu sudah wajib jakatul fitri kalaupun dia gak punya rumah kalaupun dia ngontrak mungkin tinggal di jalanan tapi ketika satu sawah dia bisa makan ada lebihnya makan itu sudah wajib digas sebagai jakatul fitri coba kalikan kang kang deni penguda kita 2,5 hitung aja apa 200 juta pangkalikan 2,5 kali 200 juta apa sih ya 500 juta ton yang menurut Pak angkanya 1 kilo beras 10 ribu katakan kali 2,5 per orang berarti 25 ribu kali 25 ribu kali 500 juta jago bisa berapa hasilnya penasaran si bohong saya tunjukkan Pak ini sumber dana kekayaan kaum musyata terus 25 ribu yang punya apa ya buka bu buka bu kita ngitung dalil langsung ke fakta lapangan berhasilnya terus 25 ribu kali 500 juta so terus nona 50 juta Pak 50 juta nona salah Pak tuh terbisa ngitung error Pak iya Pak ahli bisnis ahli ngetang baru jakatul fitri sumber dan tahunan percaya saran ini data apa angka ini bukan main-main ini Allah wabak tukudu ayah PBB tukudu ayah pajak udah jakat fitrah dengan catatan 200 juta musim Indonesia semuanya mengeluarkan jarat fitri benghar lunas KP hutang Allahuakbar loh lohoknya iji dua sumber dana musiman negara kita kalau pun udah masukin negara industri teknologi tinggi tetap mayoritas masih nyepeng pacul betul bertani agar agaris nabi menyatakan setiap petani wajib jakat ketika sapin isop 5 wasak 1 wasak 150 kilo kali 5 750 kilo alias 7 kintal setengah kalau dapat 1 ton jakatnya berarti 1 kintal per petani disukur berapa ribu berapa ratus ribu petani pekal jumlahnya saya yakin lebih gede di menjaga gede Allahuakbar musiman belum lagi jakat yang lain jakat tijaro wajibnya tahunan memang tapi kan titi mangsa pedagang Faji Ujai mungkin setelahnya Ramadan yang lain setelahnya setiap bulan setiap hari pasti ada agniah yang bisnis mengeluarkan jakat tijaro berapa 2,5% dari modal yang kumbu disini yang buka warung buka toko yang jualan apa saja kalau didata ada berapa sini berapa modalnya katakanlah 100 miliar coba kalikin 1,5% eseng hitung lagi sumber dana apa Allahuakbar ibu beli mas ini tak terhingga ada seorang ibu bawa anak perempuan di tangannya ada dogang di emas kola ya rasul ya ibu udah di jakati belum tuh gelang anakmu itu kola setelah belum ya rasul rasul mengatakan dengan ancaman maukah engkau nanti Allah akan menggantinya syurah reini minar dengan dua gelang tapi di api neraka dicopok di alung artinya secara hukum setelah kita beli perhiasan emas jangan dulu pakai termasuk emas kawin mahar jangan dipakai ibu awas hati-hati sebelum dikulakan jakatnya berapa 2,5% sumber dana wah pak kalau semua jakatul fiti jakatul di laksan limat islam kita ini akan banjir dana terkaya maka bakal eleh ke orang pak secara hitung-hitungan kita punya kekuatan 200 juta ya nah permasalahannya kenapa ini belum bisa berjalan di sekian macam masalah saya temukan pak diantaranya masih ada orang yang sulit pedit merege hese cap jahe nah sekarang saya ingin jelaskan ya wajar pak manusiawi manusiawi kalau orang makin kaya makin pedit makin di jabatan makin kaya manusiawi muntik itu manusia hanya ada di bangsa manusia yang pedit binatang saja tidak ada yang pedit binatang tidak ada yang pedit wah banyak di grup yang di rumah saya ya seorang harimau menyelamatkan anak kucing terpelit pak berbagi antara kucing dengan tikus makan berdua apa di semut tidak pernah kenyang sendiri manusia yang kenyang sendiri banyak kenapa nih karena ada dua penyebab dalam Al-Quran yang setemukan pak mungkin banyak kembangkan ya manusia pelit satu Al-Quran surah Al-Humajah Al-Humajah ini ayatnya yang pertama karena dilalaikan oleh dunia ini kata kuncinya kenapa kenapa manusia banyak yang lalih dengan dunia ya sabu anda malahu akhladah menyangka bahwa harta hasil dagang hasil usaha hasil tani dan sebagainya yang selama ini dia kumpulkan tiap hari tiap pekan tiap bulan tiap tahun akhladah akan bisa mengekalkan hidupnya makin pedit makin kaya makin bergehesi makin benghar lebar melibikinan kemacit pakyat dengan duit gitu kan padahal Allah menyatakan kata Allah sekali-kali tidak demikian sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api neraka khutama yang kedua saya tulis ini adalah karena godaan syaitan ada bu bagian D halaman 7 halaman 7 ada Alimron 1.80 jembal lihat halaman 7 kata Allah sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari keuniannya dia menyangka bahwa sifat bakhilnya itu baik bagi mereka mereka punya pikiran ibarisme orang libra itu mikirnya orang yang hubud dunya wakil rohiyatul maut makin banyak harta itu makin bagus makanya tidak mau jakat hartanya kaya pas makan bareng tidak mau narktir inginya diteraktir loket tidak mau bayar orang lain makan inginya dibayarkan orang lain katakan kata Allah sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka apa buruknya lanjutkan ayatnya halaman 7 lihat 180 alimron nanti pada hari kiamah harta yang dibahilkannya itu akan dikalungkan pada lehernya tafsir ajalah mengatakan dikalungkan dimana dijadikan ular yang besar melit badannya kemudian itu macokan karena syirahna sepanjang hari malam siang terus di yaumil kiamah naud di ayat 34 atau bah lebih hebat lagi pada hari dipanaskan emas dan perak harta-harta yang tidak dikeluarkan itu di atas barak api narka jahannam di di atas barak api jahannam kita sudah tahu kan panasnya narka jahannam rasul menyebutkan kalau kau menjauhkan diri dari pusat api narka jahannam menumpul perjalanan sekiranya lebih dari 50 ribu tahun tapi kemana tak jakarta jeda saudara lain hanya 9 jam 20 menit jamah umrah itu 9 jam 20 menit tapi baka jeda sekarang bapak naik pesawat lamanya 50 ribu tahun tapi kata sik diam di sana maka saking panasnya jahannam akan mampu menjadikan isi kepalanya mendidih Allahuakbar kemudian selipanaskan fatuk wabiha jibahuhum wajunubuhum waduruhum lantas lempengan besi itu akan disetikakan kepada apa lambung-lambung mereka punggung-punggung mereka dahi-dahi mereka jibahuhum jibahuhum dahi-dahi mereka wajunubuhum lambung-lambung perut-perut mereka wadurum punggung-punggung mereka sambil ngomong apa katanya harta kamu yang dulu kamu simpan tidak diindipakan mereka kata Allah nanti azab Allah ini pak mudah-mudahan udah tahu hebatnya ancaman ayat ini saya baca semua baca lengkap disini makanya beri kita yang beriman tidak ada alas untuk menyimpan harta kejahat sedakokannya nah lantas pak dari mana kita mulai kita mulai bukan pak nih dari nama kullah kalau orang kaya saya kira gak usah pakai film ya udah lewat aja filmnya kita saya ingin mulai bombing di komunitas kita khususnya mudah-mudahan didengar oleh sesuatu kita komunitas di seluruh dunia kita punya program sekarang yang akan kita luncurkan ini program Quran pak programnya Allah ini yang sudah berhasil pada masa Rasulullah gencarkan gerakan gemar bersodakok contoh pak di setempat pak khas dari sepengajian ibu lihat ada seorang bapak berbaju krem mak bawa karung ibu-ibu berjajah puluhan kerikanan menunggu si bapak yang bawa karung kaya-kaya dalam karung ini apa dia apa isinya kau itu ibu lihat bu apa isinya kau ini daging tahu bukan Allah wakbar lihat bu seperti sorban yang keliling ibu tinga bu mana dua ribuan daya minimal lima ribu kapan kita seperti ini setiap mesjid jumatan begini hasilnya setiap mesjid ngaji begini hasilnya bisa bisa apa bahkan lebih dari itu dengan dalil tadi fakta sejarah tadi nah masalahnya dari mana kita mulai insyaallah saya berlindung pada Allah mudahnya ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua hingga DKM DKM masjid masjid penuh pesantin dimana bapak ibu tinggal bisa makmur seperti makmur pada masa nabi dan masa sahabat sarannya ada tiga pak Indonesia tiga sarannya pak atau 960 di deta pak di konsep di olah konsep seru terimpa menitir semua disitu seru terimpa kan ini berapa ini 8 halaman sudah kebanyakan biasanya kita menulis 4 halaman ngaji-ngaji 4 halaman ini disini spesial 8 halaman karena ngaji nah sehap bulan sekali harus berbobot berkualitas atau 960 satu lagi atau 9103 nah kita aplikasikan dua ayat ini saja dua ayat ini saja pak Allah menyatakan atau 60 dapat semua innama sodakotu li fuqoro'i wal masakini apa wal amilina alaiha wafilkub alayah dari 8 astab yang Allah canangkan ayat itu bahwa sodakot itu hanya diperuntukkan bagi mereka ini maka saya ambil tiga ini kunci keberhasilan gerakan gencar sodakot satu muzaki dua mustahik tiga amilin ketiga orang inilah yang terlibat langsung baik jakatul fitri jakatul man nyipak sodakotu saya kira tidak perlu dijelaskan apa muzaki apa mustahik apa milin nanti lama lagi waktunya sudah paham ya siap muzaki attaubah 9 ayat 103 khud min amwalihim sodakotat tutoh hiruhum wajakihim biha alaya muzaki itu orang yang kena wajib pak wajib es pajak wajib jakat khud min amwalihim amilalim wahamad dari mereka kaum agniah yang sudah meninisof persyaratan min amwalim di harta-harta mereka sampai sini siakat jadi perintah al-quran petugas jakat amilin itu bukan nunggu di meja kayak gini nunggu di meja ayah 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 makanya amilin harus dibentuk selembaga yang permanen setiap masjid dan di amin harus punya bidang-bidang ada bidang pemberi penjelasan jakat ke agniah ke pedagang ke petani kerjanya tiap hari keliling sawah keliling kebon buat dalil terus saya begitu macam 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 di pisi penjelasan jakat ke mana ke agniah para pedagang warung ketokan bla bla siap itu itu ini jaman rasul para sahabat disuruh ditugasi khud min ambali kalimatnya begitu amil olehmu pada masa berang asyidik beliau pernah memerintahkan pasukan perang pasukan perang memerangi satu kaum yang tidak mau bayar jakat diperangi pak selama min khotob mengat ya aku tidak pernah pada masa rasul terjadi memerangi orang yang jakat apa alasan mu baca koran dimana Allah merintahkan sholat pasti disitu ada jakat wakimu sholat wadu jakat wakimu sholat wadu jakat artinya Allah merintahkan kewajiban sholat dan jakat itu sama kalau Nabi mengancam akan kubakar rumah-rumah mereka laki-laki dewasa tidak udur tidak mau ke masjid akan kubakar rumahnya demikian pula aku memerangi orang yang tidak muzakat muzaki artinya ini harus betul-betul muzakin orang-orang yang berkupenten yang wajib jakat tanam dalam badan mereka dari A B bagian B pahala shodakoh ini sebagian yang poin B tanamkan kepada mereka plus beberapa hari sohai maaf tidak sempat saya potokopi terlalu banyak diantaranya setiap hari Allah mengutus dua malaikat untuk menemani setiap manusia begitu bangun Allah mengutus dua malaikat menemani kita kemanapun kita berjalan dagang bisnis pensiunan apapun malaikat selalu mengikuti malaikat yang pertama dia berdoa ya Allah tambahkan lah hartanya bagi mereka yang infak hari itu yang kedua ya Allah musnahkanlah hartanya bagi mereka yang menahan infak Allahuakbar sampaikan itu katawilah receh receh ini Nabi saya mengatakan lindungilah wajahmu dari panas api walaubu syikit tamar kalaupun cuma dengan sebut dirkulma halangi wajahmu di badan kita di panas api neraka kalaupun dengan sebutir gulma apa dia Pak uang receh itu jangan tidak sepele nanti akan mehijab kita di panas api neraka yang panas yang tak terkira nanti ada manusia dia mengiyamah depannya neraka belakangnya api neraka krikan api neraka panas yang luar biasa panas panas tiba-tiba ada mahluk mengijab dia cepti alhamdulillah ya Allah siapa kamu dia loh aku ini adalah walaubu syikin tamarang impak yang kamu memberikan ke masjid ini recehan yang kamu lupa kamu pernah lempar ke kenceng kenceng impak aku sekarang menjadi pelindung Allahuakbar dan masih banyak ratusan hadis saya temukan tentang hebatnya bersudakoh berinfa nah ini sampaikan kepada muzaki kalau bapak berat nih resep saya apa kan kebanyakan muzaki itu berat nih gerakan gemar bersudakoh konsepnya apa tidak sempat saya tulis dicatat saja satu nombok niyati dengan ikhlas al-bayinah 98 ayat 5 mutlak ya itu ibtigoa makbotillah al-baqarah tanpa kehilasan no ada pahala yang kedua ikhlas sudah punya belum tentu bisa berinfak mulai dengan yang kecil jangan yang besar yang kecil gimana jangan memberatkan bapak bersudakoh jangan sampai memberikan saminggu terbisa sarek gede tuing yang kecil sekecil kecilnya walau bersyikir tamer itu hadis itu kenapa yang kecil supaya yang keempat bisa rutin terus menerus alias dawam ama yang disinta Allah bukan besar jutaan rupiah miliaran rupiah tapi sekali tapi yang kecil tapi rutin kontinuitasnya terjaga dawam yang kelima ajak anak dan keluarga ini bu maaf ini banyak kajian yang saya lewat pak karena waktu saya cut aja langsung buat intinya minimal pak setiap hari niatkan di hati ikhlas saya harus bersodako setiap hari siap bu saya tanya dulu saya tanya dulu siap gak alhamdulillah cupta berapa jangan dengan uang yang gede begini bu lebar siapa kata sapoy seratus ribu kali sebulan pilu juta beak kaji jangan bisa impak begini gak sekali anu kya gede kene sepatah lima puluh ribu anu kya bu ageng kene dua puluh ribu bahkan bu jangan setiap hari kita udah mulai gerakan gemab sudako di bandung setiap hari lima kali kita kan kemejid lima waktu duhur kemejid masukkan sudako asar kemejid maghrib isa subuh ijemaah itu kemejid yang paling yang paling duluan dicari apa kotak infak kerjakan 20 ribu 20 ribu gede tering kita dah eh tunggu mojang walau bisik tamar kalaupun cuma sebudi kurma satu dirham rosu mengatakan bisa mengalahkan pahala yang seribu dirham satu misalkan seribu satu per seribu seribu satu juta yang seribu rupiah bisa mengalahkan yang satu juta rupiah pahalanya mungkin besar seribu ketika ikhlas kalau pun seribu ikhlas yang kedua seribu ini miliknya yang maksimal bapak punya gaji paling 10 ribu dikeluarkan seribu itu maksimal orang yang punya income satu juta impaknya 10 ribu keadaan mana hitung lagi keng Denny satu seribu per 10 ribu dibandingkan 10 ribu per satu juta jauh kan mestinya kalau satu juta 100 ribu setengah matematik adun lebar 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 duhur 500 asar 500 magrib ahban dititipkan terkaci dititipkan kita ini membangamalkan hadis nabi amah yang cintai Allah amah yang sedikit tapi jawam kegedean kita cari yang lebih kecil ta disaku setiap hari ada 5 bici bu bentuk gentus receh sabar 1000 bu bingung 1000 ditukkan ke receh receh paling-paling 100 1000 gentus 1000 yang digentikan 200 200 5 sapu abis sodako lahor pada km mana kota impak itu abis sodako kecel 200 asal lumat cinting halen sodako bisih ageng kene tah ya kita mulai dengan receh 100 rupiah kalau umat islam disiplin setiap hari 5 kali sodako duhur sodako asal sodako magib isu sodako 5 kali kalaupun cuma 100 rupiah pahalanya bisa beli imbas luar biasa paham apa yang saya maksud imbas luar biasa satu langkah langkah kayak kita ke masjid itu yang akan mengalahkan 100 rupiah ini anak-anak santri segerakan terjadilah antian panjang megang uang 100 kotak impak nangah hiji santri 200 macet gang anak-anak mau berinfak itu yang hebat yang susah itu pak ya ngumpulkan uang masih susah memang yang lebih susah mendidik kebiasaan kesungguhan kesiapan mujahadah umat islam untuk berinfak silahkan laksanakan pak masing-masing bapak harus disipin besar kecil relatif pokoknya yang kecil yang tidak memberatkan dengan ikhlas terus-menerus ajak anak keluarga lima konsep ini siapa kepada jemaah umroh apapun kamari jemaah umroh yang lalu pak kalau ada uang satu real kan di pajak ada uang nuker atau kembalian kita disimpan jangan pisahkan sampai saat gepok simpan di loket khusus khusus ketika dari hotel ke haram ini kak adik saya kemarin kak adik saya ikut kemarin cari tukang sasapu tukang bersih tukang apa di masjid bukan mereka yang mencari kita yang butuh siapa kita kan kita yang mencari mereka cari AC yang isukan yang magib ke subuh terus hadirin rima kullah apa buktinya Al-Baqarah 261 Allah menjanjikan di situ satu jadi tujuh tujuh jadi seratus seratus di jual suri lipat ulang umroh batur mah duit bayak hutang lobak duit metet oleh-oleh dua koper teka hati ku akal saya bilang lain teka hati ku akal ke hati ku ilmu Al-Baqarah dalam satu kita kembali ke Al-Quran lupa coba Al-Baqarah dalam satu ada disini saya tulis Kang Deni siap kalkulatornya dimana yang ngaji kalkulator segala halaman lima di bawah perumpamaan mereka yang menafrakan hartanya seperti satu butik biji jadilah tujuh tangke tiap-tiap tangke masing-masing seratu butik bahkan Allah akan melipat ganakan sampai terhingga banyaknya seribu rupiah Allah akan mengganti tujuh kali lipat berapa tujuh ribu tujuh ribu dikalikan seratus berapa laptop A maka itu matepi ngitung ibu laptopnya ulangi satu kali tujuh berapa dapat kajemah bilang begini sampaikan pada umat tujuh kali seratus berapa tujuh ratus tujuh ratus kali apa ini kali salih tujuh udah kali seratus udah kali tujuh ratus tuh kosesin gitu kali satu prosen artinya Allah memberikan pahala tujuh puluh ribu prosen bank mana tunjukkan sama saya lembaga kebang mana korporasi mana yang berani memberikan memberikan kelebihan kepada sabahnya tujuh puluh ribu prosen ada enggak paling dua prosen sebulan bukan hanya tujuh puluh ribu prosen wallahu yudu Allah akan melipat gandakan bukan tujuh ratus lipat mungkin tujuh ribu bisa tujuh juta bisa jumilyar bisa juta triliun kalau tadi nulis satu kali seratus seratus kali tujuh tujuh ratus coba kalikan tujuh ratus tujuh ratus ribu kali tujuh miliar jago bisa ngitung akulator Allah kau bisa begitu wallahu si'on alif Allah mahal luas 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 segalanya termasuk luas rizkinya saya ulang kali di bimbang ini bilang rizki Allah itu digamalkan habis kusi kalau ada manusia sejak lahir sampai mati dikumpul di satu lapang berdoa semua pada Allah memohon itu semua pada waktu yang sama tempat yang sama lantas semua doanya dikaburkan Allah apa sahabat Nabi tidak akan mengurangi sedikitpun harta Allah dan lulus yang lain pergilah kau ke lautan celupkan jarimu ke permukaan laut angkat lihat dah ada air yang menetes tetesan air inilah yang Allah berikan di dunia untuk seluruh makhluknya manusia binatang ternak tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaan bumi di bawah bumi dan sangit semua cukup yang kita cari oleh pedagang pejabat luang macam-macam rizki Allah sisanya sebanyak air di lautan seperti papang itu kan kira-kira air yang sebak kecelak cair di lautan air yang sebak kecelak dan itu masih aman oleh Allah disimpan akan diberikan khusus kepada hamba Allah ahlul jannah ahli surga sahak orang sadaina insya Allah makanya kadada mestering kena dunia titipnya pada Allah mulai dengan gerakan seratus rupiah tapi kudutnya poe lima kali ah usaha rencet titipe sebulan tekaci yang dinilai oleh Allah bukan besarnya dawamnya langkah-langkahnya saya ingin membuktikan pada dunia umat Islam kita bombing berimpak bersedakoh ngantri dimana-mana ke masjid mau jumahan ngantri jumahan kenapa saya mau bersedakoh jumat saya mau bersedakoh subuh hari mudah kuda asar kapan lihat pemerintah seperti itu kita mulai oleh kita jangan dilih oleh orang lain siap Alhamdulillah tosak itu mudah-mudahan dia silahkan kan enggak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam yang mau saya tanyakan terkait sodakoh terhadap kegiatan maupun orang perorangan yang berbeda iman dengan kita sifatnya seperti apa dan juga kebalikannya misalkan ketika kita mau bangun masjid nih terus tiba-tiba ada yang bersodakoh untuk pembangun itu tapi dari kalangan non muslim misalkan dari non muslim yang ingin memberikan kebaikan terima 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 tapi jangan dialokasikan untuk masjid lah masjid usis serana takwa masjid itu benar-benar harus didirikan atas dasar ketakwaan mulai di pendirian bikin fondasi pembangunan memakmurkan jangan diambil sumber-sumber jangankan dari non muslim yang tidak jelas saja di jalanan pakai metode al-sayru 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 batu manjir lauk di balong yang di jalan kan banyak yang subat dikhawatirkan banyak yang subat kita bukan sudan ya kan yang yang ngasih wang kita tidak tahu itu jangan ke masjid terima selalu kan untuk kepentingan sosial pakai miskin boleh masjid jangan sesen pun jangan kalau masjid ingin menjadi masjid diungkap di at-taubah ayat 60 tadi at-taubah ayat 18 maka sumber dananya betul-betul harus betul-betul halal al-baqarah 168 halal betul halal untuk iban ya terima bagi yang bersangkutan yang non muslim mau ngasih kebaikan kepada muslim apakah dia akan dapat kebaikan dapat kebaikan cuma kebaikannya hanya dari sesama manusia cap jempol wah hebat wah dermawan ngasih hewan kurban puncit yang bersangkutan tidak dapat pahala apa-apa hanya sekarang dapat kebaikan dari manusia karena diam saudara biasanya ikut andil ngasih bantuan ke PRW PRT dan sebagainya ambil manfaatkan cuma jangan ke masjid masjid itu spesial jelas nah kenapa yang bersangkutan tidak akan dapat pahala Allah jawabannya di Al-Ibron surah 3 ayat 83 karena dia belum baca syahadat barang siapa orang yang mencari-cari agama atau meluk agama selain Islam satu tidak akan diterima kebaikannya dan daherat termasuk orang-orang beruki doakan saja sama kita apa doanya percuma manih mage memenang pahala doakan ini dakwah bahasa dakwah 16 125 dan seterusnya doakan apa doanya hanya ada satu doa yang boleh kita panjarkan kepada Allah menduakan mereka yang non-muslim hanya boleh satu doa tidak boleh yang lain diduakan supaya mendapat hidayah Allahumma dikawmi fainam layalamu aduh katampi nuhun luar biasa akang demakwan mudah-mudahan Allahumma senhidayah mata syahadat didinya kita seorang baik terima kasih selanjutnya ini saya sudah ada di ibu-ibu ibu epe silahkan ibu saya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam pak ustad dibarakan salah di luar tema pak ustad petara sana abdite subuh salat subuh ras yang angguan gitu nye bantan dina badan luka dina luka berdarah hari katawis disimpan angguan siang badan shalat lahur badan katawis dina angguan ayah darah satetis abdite riwas gitu pak ustad nya astagfirullahaladzim surabdite gening yt ayah darahan dina angwante pengintan tadi abdite shalat subuh pengintan ayah darahan takumah pak ustad shalat abdi seperti itu diteka uninga dina angwante ayah darahan ayah naunan bu ayah darah darah ayah darah darah dina luka gitu pak ustad getih naun mohon getih luka tapi terang terang ayah luka terang luka mohon pada shalat duhur angwante pada dianggode ku abdi mohon kasih ngali ayah darah astagfirullahaladzim mohon ayah darah pengintan shalat subuh abdi tadi ayah darahan pengintan takumah pak ustad shalat abdi mohon sarang hijjidih pak ustad muntun munghiji 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 asih jidih yus jadi mwd2 gimana mwm monitor kumma pak ustad upami ayena sodako gitunya kango anu muludan gitu tapi abdi teniatna sodako sodako kango yuk kango yujima ahlak gitu kumma atas sodako seperti gitu pak ustad mungsa gitu haturnuhun pak ustad sodako kango muludan gitunya tapi sodako kango tuangun gitu kawan naun kawan acara jemaah nah kawan ngajamu anu jemaah nah gitu pak ustad mohon kok ayah panjang assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ya panjang jawaban aja pinter wajah epek nah rusna ponok jawabannya sepanjang penok bu yang pertama sholatnya ibu sah kenapa pak darah yang najis itu darah head darah nipas darah luka ngucur pangambung getiat itu tidak najis yang najis itu darah head kalau darah head bahkan bukan cuma najis ya inna da mahaid aswajurof darah head darah yang berwarna hitam aswat dan dikenal oleh para ibu nabi bersabda kalau kau keluar darah seperti itu maka faham siki anis sholat berhentilah kau dari sholat satu anisa empat tiga hampir sama bunyinya ya ayuh allatina manula takibus sholat wa antum sukaru haca ta'alamu ma ta'uluna illa abirisabilin hatta taksilu orang yang junub termasuk head yang dilarang keras adalah masuk ke dalam mesjid itu saking najisnya baik ibunya yang head maupun darahnya darah luka dan sebagainya tidak najis bersihkan saja dua pak tentang mudan saya harus bicara agak sedikit panjang pak ini begini pak mungkin jawaban saya beda dengan usaha yang lain beda gak apa-apa tapi berdasarkan dalil alimron surah tiga ayat seratus sepuluh al-jurut empat sembilan ayat sepuluh ini pesan keras dari Allah jawa jala kalau kita umat islam yang kuat kuat persatuannya kuat kuat dawahnya kuat dawahnya nanti kuat ekonominya laksanakan dua ayat tadi alimron 110 wa'atasimu bihabdillai jami awwala tawfar roku al-ayah berpegang tulakan semua pada tali Allah yaitu al-islam secara keseluruhan dan hati-hati jangan berpecah belah maulid rajaban muludan itu suka dijadikan wahana oleh beberapa pihak yang tidak senang umat islam bersatu hati-hati-hati diberapa daerah malah sering terjadi perang dingin sesama muslim antara yang suka muludan dengan yang tidak muludan antara yang mengharamkan membidahkan muludan dengan yang suka muludan sambil masing-masing tidak tahu apa dan di mana asal mula ada yang muludan itu karena ketidakpahaman asal-muasalnya mereka menjadi seorang benci membenci tidak ada asal-muasul contoh bid'ah sambil tidak menjelaskan dari mana asal-muasanya tapi kalau dijelaskan asal-muasanya semua dia akan paham pada masa rasul tidak ada mulud pada masa sahabat tabiin para ulang pun tidak ada tidak akan terjadi adanya peringatan hari kelahiran Nabi SAW itu ada yang pada tahun 150 jriah di Turki yaitu di sekte syiah patimiyah mereka mengadakan acara kelahiran Nabi kelahiran Ali kelahiran Hussein Hasan dan kelahiran para holipah mereka ini meniru tentang ajaran agama nasrani ada keren Isa Masih dan sebagainya bukan ajaran Nabi Isa Nabi Isa ada mengkutuskan mereka Nabi kita Muhammad menolak untuk dikutuskan aku ini sama dengan kalian tidak ada bedanya aku dan kalian adalah aku diperliwa kalian tidak ini kan bukti cinta pada Nabi ya cinta pada Nabi wajib hukumnya siapun muslim yang tidak cinta pada Nabi batal Islamnya batal keimanannya lihat Al-Islam 59 kan mutlak hanya cara kita membuktikan cinta kita pada Nabi seperti apa ya tentu seperti apa yang dicintai Nabi yang dilakukan Nabi logika kita kan berpikir kan kalau kita ibu cintakan caroge ke suami ibu harus mengikuti apa yang inginkan suami tersepen jengkol caroge ibu resep atau amek logika kita bukan begitu ikuti apa yang diinginkan oleh Nabi artinya kalau kita betul cinta pada Nabi lakukan empat hal atau bah dua empat kita siap mencintai Rasul di atas segala yang kita cintai Al-5 31 kita harus siap itiba kulu inkun duhibun lofat tapi itiba kepada apa yang berlakukan baik yang paru yang sunnah yang ketiga Al-Azab 33 ayat 21 kita siap menunjukkan beliau sebagai uswatun hasana segit ladan ikuti alat beliau ini yang belum kita bedah disini karena waktu terbatas bagi mulianya alat beliau luar biasa ini yang keempat al-Azab tujuh kita siap meninggalkan apa yang tidak dilakukan Nabi ini ini perjelasan nah zaman sekarang ini hati-hati menerima masalah ini hati-hati karena yang banyak melakukan masih saudara kita segiman se-Islam jangan terlalu mudah mengklimpid karena diantara mereka banyak kita belum tahu makanya saya pribadi kalau diunang mudahan datang atau bahkan tidak diunang kita bikin acara pengajian umum pada tanggal 12 awal setiap daerah keling ustaz sok muludan tara masumpim untuk memberikan penjelasan dan ternyata setelah kita memberikan penjelasan alhamdulillah mereka paham pengajian yang terus berjalan tapi tidak ada acar-acar ritual khusus seperti agama yang lain kajian umum dialog islam doa apa tanggal 12 boleh gak ya boleh lah dakwah ini momennya kita manfaatkan untuk dakwah memberikan penjelasan nah kalau kita tidak action ke lapangan memberikan penjelasan sampai kapan pun masa ini akan selesai dan emang tidak akan selesai ya pak tidak akan selesai tapi paling tidak kita sudah memberikan penjelasan detail gitu bu ya panjang jawab adanya maka misalnya ya baik sekarang saya ada di sebelah kanan poster sudah bersama bapak pupu saripudin silahkan pupu maka pupu ya terima kasih kak gary pertanyaan saya di luar tema Pak Ustaz nih karena dengan tema cukup jelas tinggal ada kesiapan kita dan mekanisme tentang pelaksanaannya berkenaan dengan satu keterangan pak layamasuhu illal mutoh harun keterangan ini kerap kali dijadikan dalil berkenaan dengan membaca Al-Quran itu harus punya wudhu yang saya maksudkan bahwa kalimat ini adalah memang bukan kalimat larangan tetapi kalimat nafi sehingga tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci atau yang disucikan yang ingin saya tanyakan maksud tidak akan menyentuh disini itu seperti apa itu itu pak yang saya tanyakan berkenaan dengan menyentuh yang dimaksud terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kecamatan gunung guru ya layamasuhu illal mutoh harun tadi sudah dijelaskan sebagian tinggal saya melanjutkan penjelasannya yang dimaksud adalah bukan menyentuh secara fisik tapi yang dimaksud yang tersebut adalah tidak akan mampu menyentuh pada Al-Quran dimana yang ada di lo'il mahfud illal mutoh harun kecuali makhluk makhluk Allah yang disucikan oleh Allah siapa para malaikat dan itu pun tidak semua malaikat bisnillah hebatnya Al-Quran di Al-Quran di lo'il mahfud itu tidak bisa disuntuh oleh siapapun kecuali para malaikat dan itu pun atas izin Allah ada pengkuan yang kita pegang yang ada di handphone yang ada di tablet dan sebagainya boleh bukan boleh harus Aisyah mengatakan Nabi itu Pak zikrullah nya fikuli ahya dan berbagai macam keadaan berhadas tidak berhadas tetap zikrullah zikrullah maknanya termasuk membaca Al-Quran termasuk berzikir dan sebagainya ibu di jantengkan modus ke nanteng awas pan nuju tiap disampati nuju terus tutang kubah pak pak jalur nuju ini sebetulnya justru akal-akal menjauhkan umat di Al-Quran saya juga ini adalah warisan Belanda tetap yang benar kan tidak seperti itu ibu ya baik di sampingnya ada Pak Mantri Asef baru sembuh Pak Mantri Asef silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya punya pertanyaan sedikit saja Pak Ustad ada hadis yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul Pak dari sekian ratus hadis kalau di klik saya bisa keluar hadisnya tapi waktunya lama mudah-mudahan nantilah kita bisa bikin buku kecil panduan gerakan bersodakoh mudah-mudahan saya bisa sempat tulis nanti disebar ke umat dan dilaksanakan di panduannya sodakoh itu banyak sekali Pak fadilahnya bukan dari sisi pahala saja kalau pahala jelas ya Al-Baqarah 261 dalam konteks kehidupan keseharian sodakoh itu akan menyelamatkan kita dari berbagai bala baik dunia maupun akhirat tadi suadis saya sampaikan akhirat akan menjadi hijab api neraka bahkan di hadis yang lain sabatun di antara tiga kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di saat tidak ada perlindungan kecuali Allah yang di daerat adalah seorang laki-laki yang bersodakoh langan kirinya tidak tahu apa yang diberikan dengan kanan betul Pak makanya kenapa saya anjurkan jangan setiap ada hari tanpa sodakoh itu sudah bagus tapi kita tingkatkan sehari lima kali kita sodakoh ya kita harus berhitung kan berhitung berpikir menyusukan dengan dalil artinya apa insya Allah makin sering kita bersodakoh kalaupun jumlahnya relatif sehari lima kali Pak betapa banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah dimakai sodakoh betapa banyak para malaikat mendoakan kita plus betapa banyak kita akan diselamatkan di berbagai macam balak yang dagang tidak akan rugi yang tani tidak akan kena hama berpergian akan didungi insya Allah oh iya Pak nanti ada kalimat terakhir yang saya sampaikan terakhir Pak penting sekali ini tentang gerakan sodakoh ini maka teruskan selanjutnya silahkan jangan malu-malu untuk yang lainnya boleh paling ujung depan disebutkan namanya dulu Pak ya biar kenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya samingan dari Pak Rakan Salak maaf ini di luar tema Pak Kiai ini mengenai keluarga saya apakah ini saya keluarga saya sekarang sakit belum saya sembuh-sembuh apakah tegoran apa musibah apa ujian sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya berdoa mudah-mudahan ujian dan ujian ujian sabar dalam Al-Quran kita sudah menjelaskan ada tiga bentuk atau tiga karakter musibah yang pertama Al-Al-Kabut Surah Bapak Al-Al-Kabut Surah Bapak Al-Al-Kabut dua empat ayat dua dan ayat tiga mereka bukan dua empat maaf salah dua sembilan ya Surah dua sembilan maaf saya ralat ya dua empat itu an-nur insyaAllah ini Pak ayatnya coba kita simak dulu ya adakah seri manusia yang mengira kepada Allah karena mereka telah mengatakan kami ini sudah beriman apa sangkaannya wahumlah yuftanun tidak akan diuji lagi padahal kata Allah di ayat ketiganya ini jawabannya sungguh kami Allah telah menguji kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka artinya di dunia ini tidak ada orang yang menyatakan aman itu bila beriman kepada Allah yang tidak diuji semua diuji bahkan makin tinggi keimanan seorang ujiannya makin makin berat gitu hati-hati bahkan kalau orang berjuang tidak mengalami kesulitan ah dicurigai benar terperjuang nalilah kalau Bapak mengaji ke sini lancar-lancar saja tidak ada kendala benar dihadap untuk apa menguji supaya Allah benar-benar tahu siapa yang saudaku yang benar imannya siapa yang dusta jadi musibah yang menipa Bapak itu menguji Allah ingin tahu Bapak itu bapak itu iman ke Allah dagang rugi isti sakit-sakitan anak belum soleh dagang rugi benar-benar iman ke kami orang yang saudaku imannya isti koma ngajinya ngajinya terus solatnya tepat waktu saudaku satu hari lima kali konsisten kalau pun jumlahnya minimal tadi 100 200 500 makin banyak ujian makin dekat pada Allah nah berarti saudaku kalau sudah saudaku Al-Anbiya 21 ayat 87 seperti Nabi Aib Ali Salam 18 tahun Mbak ketika sudah saudaku bukti benar-benarnya tidak menggendai hartanya berlipat ganda istrinya balik lagi putra putrinya diganti dengan yang lebih baik dua kali lipat nah caranya apa menghadapinya so bareng banyak istighfar dan dekat ya Allah kita harus saling mendoakan di sini satu ketika mungkin giliran kita diuji kita tidak boleh nolak tapi tidak boleh nolak tidak boleh harus terima dan sobar perbaiki diri istighfar yang banyak Quran Surah Nuh 71 ayat 10 11 semua Nabi kalau diuji istighfar semuanya Pak kustus tagfir Nabi Adam sana semua dekat insyaallah Pak paling tidak kalaupun mungkin musibah ini hujan ini belum selesai minimah hati kita tenang yang penting ini yang penting hati penting mana hati dengan ini mending hati tenang mending mending duit lo pak teh nyah jangan isti komah berarti mending hati tenang uang banyak dua nanah hati tenang titik karena kalau hati tenang sudah bahagia kebahagiaan itu bukan nukir banyak orang kaya lo 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 penyakit pelai tuh geningan miskin sehat pelai mending miskin sehat penghargaan penyakitan mending sehat simpan dia ya siang hati pak makanya setiap kali mengawali siaran selalu saya berdoa untuk kita semua perlu doa itu pak diselian terus sampai ini pak doakan ada hal penting yang saya sampaikan tentang sodak oh ya setiap hari tanpa so target level dua level bawah level bawah lagi level bawah paling tidak setiap jumat kita ber atau paling bawah setiap ngaji ke jalur kita sedak sebulan sekali naik levelnya setiap jumatan kita sedak naik levelnya tiada hari tanpa so sedak sekali naik level yang paling hebat tiada hari tiada solat kecuali so sedak lima kali siapa yang mau berlomba-lomba level bawah per bulan level tiga per jumatan level dua per hari level satu per kali solat bapak masuk level mana mana yang sanggup jangan memberatkan saya anjurkan level the high class setiap ada solat kemecit bapak selalu bersedak kajenteng disarung teman loket satu rupiah sempil cek hijud bah jangan 100 jangan sod masukkan ke situ ini bu ini faktanya bu ini mana ini 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 pak nah olah siganu ibu apa ibu apanya kayak tinggal dia menyambung menyambung siujang kita tak hatis ya air 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 tapi keras bu kaku kalau 200000 hijit 100000 asum mana serius kepada Allah dengan ihlas wui si bapak dia asukkan hebat si aki 100000 saya sama 1000 itu bukan duit saya tadi duit adek jatuh bapak sodako olah jantungan si gakye jangan yang enak yang ringan yang suka yang bunga kan baik secara ibu oke yang ideal seperti ini nih cara melipat gandakan uang 100000 tutupku uang 1000 kita tinggal yang kecil bukan sulap ini yang kecil 1000 1000 terus bismillah masukkan ke kotak yang kecil 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 nah sanggup tidak belum terus kembali ke 100 rupiah laksanakan 40 hari kita nanti ketemu KDI Januari bapak ibu siapa yang punya keinginan disini gaduh koyong cita-cita banyak nih ada mohon doa katanya banyak ya kan keinginan kita amat sangat banyak kebutuhan kita amat sangat banyak pada Allah Rasul menjanjikan dengan sodako Allah akan mengabulkan semua yang kau inginkan mau tapi syaratnya dawa berkelanjutan berkesindambungan laksanakan bu tarulah sampai Januari akan datang ke da'i ya apa namanya ngaji disini saya yakin Allah akan mengabulkan insyaallah semua yang ibu inginkan mungkin sebelum Januari keinginan bapak ibu dikembira Allah tapi keda bisa melina bahasa korot kono melina alba koros 186 dibaca sebaa kali bukan dibaca sebaa kali amalkan syahruh maaf wa idha salak ibad di'anni fa'inni korib jikal ada hambaku bertanya kepadamu waih muhammad tentang aku jawablah aku ini sangat dekat aku akan mengabulkan setiap hambaku memohon kepadaku yang disahat Allah akan mengabulkan setiap hambaku yang minta kepadaku dengan syarat dua melina laksanakan semua titah perintahku yang perlu bertepatkan solat tepat waktu berjambung lakir saudaku rajin tiap lohorka macit kecelek balik dari ke imah lain berjamaah ayo solat ditinggalkan saudaku masuk tidak akan dikabul yang perlu pertahankan roh timnya pertahankan malam bangun pertahankan yasluna kitab Allah fatih 35 ayat pertahankan nah kemudian plus tiada solat tanpa saya yakin saya bilang begini habun tenukasuhun habun tenukasuhun saya sudah mengamalkannya saya sudah mengamalkannya subhanallah yang terakhir pak malam selasa masih ingat tukang besi datang ustaz mau dibikin ya cok pangetang kenwaran siwide kang atep walaikum kang atep mungkin lagi nonton berapa kang atep mode apa-apa madinah nabawi besinya galpanis jangan pakai alasan biasa biar bisa bertahun-tahun kuat awet megah 68.500.000 potong 68.000.000 kalah panjar 30 kapan besok tenye pengsa PC-PC acan pak sumpeng hamba Allah ustaz mak tersiasat menganggung mak tersiasat operasi blablabla ayah manawi ayah rezeki mati ustaz bahasanya bagus tidak minta tidak minta bantuan artinya dia minta kepada Allah yang di ustaz ayah Alhamdulillah sekedap saya beri pak saya pastikan usah doakan kumahnya si bla 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 sore magib datang hamba Allah usah kumah damang alhamdulillah pager isukan kedahaya 10 juta alhamdulillah 50 juta saya ngasih 200 ribu bagi kenkang, bapak kali Allah nah itu pak jadi ini bukan omong kosong ini Quran 261 pegang laksanakan sodakoh tadi secara terus kontinu kontinu itu yang penting pak yang Allah sukai amal yang sedikit tapi dan nanti akan karakter kebiasaan kita sampai kita wapak disauh kita akan tetap ada uang untuk berserakoh itu yang diinginkan Allah akan melipatkan akan rizkinya insyaallah disekali itu berangkali yang dapat saya sampaikan hari ini terima kasih mudah-mudahan beranfaat tidak lupa baik untuk wakab kuburan memperlangsungkan pembangunan gedung dakwah Allah Allah manfa'na bima'alam tanah wa'alimna ma'yan fa'una wa'asyukna ilman 2.650.000 dipotong untuk kebersihan dan ada dari ceng celengan kurang lebih ada sembilan juga tadi yang ngasih untuk infak kuburan dari beberapa jemaah diantaranya Bapak Pupo Pandang juga Ibu Pipi juga yang lainnya nanti akan saya serahkan diakumulasikan dengan yang dari PWA di ahad keempat di ahad keempat di KDI Pak untuk kita sudah bawa kalender untuk 2020 bila untuk kalender DM yang membutuhkan silahkan langsung aja ke Kang Isman untuk menghubungi Kang Isman di mobil di depan itu aja untuk selanjutnya nanti kita ketemu di KDI pada ahad keempat maka Kang Jari ditutup Kang Jari iya baik terima kasih ya mohon doa dari Alhamdulillah Ananda Indra Susena SPD demikuti tes ujian mudah-mudahan diterima Allah memberikan khasab yang berkah dunia yang harap bagi beliau juga bagi keluarganya dan juga semuanya kita doakan Allah memberikan kemudahan dalam mencari rizkinya Allahumma Rabbana anjil alayna ma'idatan minas sama dakulana iida li awalina wa'akhir wa'ayatam minkawar zukna wa'antai rasyikin amin ya Rabbana amin baik dan langsung saja terima kasih kebun kopi kebun kopi cimahi ciburum oke tentunya terima kasih kepada kru yang bertugas kak sebetulnya kak sebetulnya hathurnuhun langsung saja saya jeri nama-teremp os terima kasih yang nonton di facebook juga di kabihat darumu haturnuhun juga semuanya mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabillahi taufiqa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih